Intro Satres Krimpolresta Deli Serdang gagalkan keberangkatan calon pekerja migran gelap PMI ke luar negeri Edison Harianja melaporkan dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu, tanggal 17 Juni tahun 2023 Personil Satres Krimpolresta Deli Serdang berhasil gagalkan keberangkatan puluhan calon PMI ke luar negeri Berdasarkan informasi yang didapat oleh personil Satres Krimpolresta Deli Serdang terkait adanya calon pekerja migran gelap yang akan berangkat ke luar negeri hingga personil Satres Krim kemudian melakukan penyelidikan Usai mendapatkan informasi yang akurat, akhirnya pada hari Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023 Personil berhasil mengamankan sejumlah calon PMI asal Provinsi Aceh yang melintas di Linsum tepatnya di Simpang Tol Desa Pagarjati kecamatan Lubuk Pakam dan hendak berangkat menuju Malaysia Diamankan sejumlah 20 laki-laki, 2 perempuan calon PMI dan balita 1 orang Beserta 4 orang supir yang berinisial MAB 23 tahun, FC 30 tahun, JA 36 tahun, CS 38 tahun Beserta barang bukti termasuk 4 unit kendaraan mobil Toyota Kijang Innova yang digunakan Keesokan harinya, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023 Personil kembali berhasil mengamankan 3 calon PMI asal kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Di Bandara Internasional Kuala Namu yang hendak akan berangkat ke negara Kamboja Beserta 1 orang supir dengan inisial TH 54 tahun Dan barang bukti kesat reskrim MAB Polresta Deli Serdang Saat dikonfirmasi, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji SI KMH Melalui kesat reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol IK Dek Cahyadi SIK SHMH Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 siang Mengatakan bahwa, para calon PMI telah dilakukan pemeriksaan dengan turut berkoordinasi Dengan disenaker untuk pemulangan calon PMI ke daerah asalnya masing-masing Kepada para supir juga kita lakukan pemeriksaan guna mendukung penyelidikan lebih lanjut Terhadap keberadaan agen yang kini dalam pencarian DPO Pungkasnya Edison Harianja mengabarkan Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton!